Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya pada tutorial ini kita akan melakukan instalasi Debian Linux di virtualbox sini saya sudah membuat virtualbox nya Debian 10 ya memerinya 1GB dengan harddisk dan CD-ROM virtual ya untuk ISO image-nya ini ISO image-nya Debiannya yang net install ya hanya 336 MB dan dua network interface ya di sistem kita sudah set booting menggunakan optical disk dari ISO-nya di sini ya settingnya klik ini defaultnya empty kemudian kita cari choose file-nya di cari gimana ISO Debiannya di download kemudian di network kita tambahkan satu network lagi untuk terhubung ke host kita atau ke Mac kita yang satu terhubung ke internet atau NAT nya ya Oke kita mulai saja dan start switch Oke untuk kemudahan kita kita akan menggunakan graphical install ya dengan tampilan grafis language-nya bahasa Inggris lokasi di kita ada Indonesia ya kita set aja dulu United States atau other nih pilihnya other mungkin ya pilih other kita pilih Asia Oh pilih Asia dulu kemudian Indonesia oke keyboard-nya native state keyboard layout-nya American English ini teksian CD-ROM kita ya atau ISO image-nya oke ini network kita ada dua interface yang kita set tadi ya untuk NAT nya sebagai primary network hai 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 continue hai 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 posnamenya kita namakan debian Hai domennya debian.local karena ini di local ya Hai root passwordnya kita isi dengan password root user ya ini bukan user umumnya ini user rootnya yang ada datang disini root password continue kita setup usernya sekarang debian continue username juga debian password untuk debian kita masukkan dan menggunakan web ya jam konfigurasi jam karena ini di virtualbox kita akan menggunakan partition disknya yang guided menggunakan seluruh harddisk kita nah itu harddisk-nya kita lakukan set semua file kita di satu partisi defaultnya ya continue ini dia penampakannya jadi ada 9,7 untuk data dan satu giga untuk swap continue yes untuk menulis ya atau melakukan konflik dari database-nya eh maksud saya konflik dari storage-nya di eksekusi selanjutnya konfigurasi paket manager kita tidak ada CD atau DVD lain kemudian adino continue xmanagernya indonesia dan kita menggunakan ini ya kartolo sby data utama continue proxy kita tidak ada proxy selanjutnya ke configuring popularity contest kita tidak ikut ya no continue kemudian kita tidak install untuk desktop ya debian desktop juga tidak print server kita install yang ssh dan standard system utility continue ya proses instalasi akan berjalan dan ini harus terhubung dengan internet ya oke kita akan menggunakan ini ya group bootloader yes continue kita install di mana kita ada satu harddisk ya jadi install group loadernya di harddisk itu aja oke sudah di akhir proses instalasi installation is complete oke continue dan server akan reboot oke kita sudah berhasil menginstal debian linux ya kita coba login oke dengan akun debian dan password oke kita sudah berhasil melakukan installasi debian linux di virtualbox dengan konfigurasi ini ya harddisk harddisk 10GB memori 1GB nah instalasi dari iso debian 10 dengan 2 network interface 1 nut yang ke internet dan 1 ke host atau ke mesin Windows atau mesin Mac kita disini kasusnya di mesin Mac ya demikian semoga memberikan manfaat jangan lupa di like ya berikan komentar jika ada pertanyaan atau ada yang perlu ditambahkan terima kasih sampai jumpa pada video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh X2 X3 X4 X4 X5 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 Terima kasih.